Apa kabar Ibu Bapak? Ini habis gajian pasti ini. Si Tuhan, saya sudah dua kali datang ke gereja ini. Yang pertama, saya berbicara tentang iman yang benar. Ibadah pertama. Yang kedua, saya berbicara tentang perlukah baik Allah dibangun kembali. Yang ketiga, tadi pagi, saya berbicara tentang kapan mujizat Tuhan terjadi. Kapan pertolongan Tuhan terjadi. Yang keempat, hari ini saya berbicara tentang bekali hidupmu selama engkau masih ada di bumi ini. Bekali hidupmu dengan apa? Bukan dengan harta yang panah. Bukan dengan harta yang sementara. Harta sementara perlu, tapi bukan jadi harta abadi. Jika saya melihat, saya melihat perjalanan ke krisnan, ada banyak orang salah membekali diri. Dalam ladang Tuhan, sudah 35 tahun saya melayani Tuhan. Sejak tahun 80 hingga sekarang, ada banyak mimbar-mimbar gereja mengajarkan pembekalan yang salah kepada jemaat. Orang akan dianggap sukses, Kristen yang sukses, Kristen yang berhasil jika punya harta benda yang banyak. Karir yang tinggi, jabatan yang tinggi, dikenal orang, populer namanya, dianggapnya diberhasil. Justru menurut saya, keberhasilan itu perlu dipertanyakan adalah, apa yang kau bekali kelak nanti kalau kau mati? Apa yang akan kau bawa ketika kau meninggalkan dunia ini? Apa yang kau siapkan ketika kau menghembuskan nafas terakhir? Harta benda yang kau miliki di dunia ini, akan kau tinggalkan ketika kau menghembuskan nafas. Saya pernah memberikan judul khotbah begini, melihat keberhasilan seseorang, jangan cuma lihat saat dia hidup. Bukan juga saat dia mati. Wah, itu tuh si bapak itu meninggal, si ibu itu meninggal. Bunganya, bunga dukanya itu dari ruang duka sampai ke jalanan. Apakah itu tanda keberhasilan seseorang? Bukan itu bikin macet malah. Kok gak ada amin ibu bapak? Kalau saya ke rumah duka, siapa yang meninggal? Kok bunga dukanya sampai ke jalan? Jalanan yang dua ruas jadi satu, karena dipajang banyak bunga, gak cukup. Lalu waktu dia dibawa ke pemakaman, jangan lihat rentetan mobil yang mengiringi jenazahnya. Mestinya, ketika kita mau lihat orang itu berhasil tidak, saat dia berada di ruang ICU, tanyakan siapa yang jemput dia. Saya ulang lagi. Ketika seorang berada di ruang ICU, tanyakan kepada dirinya, siapa yang jemput dia ke akhirat? Kebetulan saya sudah alami ratusan kali masuk ke ruang ICU. Saya kan pandai ya, Pak? Jadi masuk ke ruang ICU ya. Dari 35 tahun, saya sudah ratusan kali masuk ke ruang ICU. Kebetulan dulu saya banyak kotba di gereja besar, jumlahnya 80 ribu orang. 9 tahun saya bantu di gereja itu, tentu karena makin banyak jemaat, banyak yang sakit. Kalau banyak yang sakit, banyak ke ruang ICU ibu bapak. Dari pengalaman itu, saya melihat beberapa kali malaikat menjemput orang-orang meninggal. Termasuk kakak saya ketika meninggal dunia. Ibu saya meninggal di ruang ICU, saya melihat bagaimana jemputan datang. Waktu kakak saya meninggal, yang membuat saya jadi hamba Tuhan itu gara-gara kakak saya meninggal. Waktu itu dia berusia 29 tahun meninggal. Saat itu saya berusia 19 tahun. Jadi waktu kakak saya meninggal, saya pegang dia. Cici, saya panggil dia Cici. Jadi dia lihat, dia sebut, dia bilang ada Yesus di depan saya. Waktu dia mengalami bendaraan hebat, akhirnya tidak tertolong. Waktu dia mau meninggal, saya sebut di teringannya. Saya ingat Yesus, Cik. Ingat Yesus ya, Cik. Dia sudah tutup mata, dia sudah begitu. Waktu saya sebut di teringannya, ingat Yesus, Cik. Dia balik lagi, lihat. Dia lihat lagi Yesus, dia sebut Yesus. Yesus, jadi di samping itu saat-saat dia akan mengusaha Yesus di sebelahnya. Wah banyak lagi pengalaman, saya mau sebutkan ibu bapak, saya cerita sedikit ya. Ada seorang bapak jemaat saya di Mangga 2 dulu namanya Pak Bong. Umurnya 22 tahun, kena ginjal. Makin lama karena dia susah, gereja kami pun dulu kecil kan miskin, jadi Mangga 2 itu. Jadi kami gak bisa bikin cuci darah tahun 89 mungkin kurang lebih itu. Dia hanya bisa beli pinjaman, uang berobat jalan gitu. Lama-lama ginjalnya bukan jemaat satu yang rusak, dua-dua rusak. Akhirnya dia gak bisa lagi berbakti. Saya yang jenguk, waktu itu jemaat belum banyak, 40-50, jadi saya punya waktu banyak untuk jenguk. Saya jenguk, saya penerja su, artinya paman su. Saya bilang, kok gak gereja sudah tiga bulan? Dia bilang, Pak Pendeta, saya sakit. Saya kalau duduk bisa pujian sebentar. Nanti ketika mau dengar firman Tuhan, saya cuma tahan sepuluh menit. Lalu saya pulang, kalau saya pulang saya gak enak dengan jemaat, gak enak sama Pak Pendeta. Jadi saya gak ke gereja dulu ya, sampe sembuh. Kenapa saya langsung ginjal saya udah rusak dua-dua, jadi tambah lamba, tambah lamba, tambah bengkak. Nah, ibu bapak kalau dia ibadah, di tengah-tengah ibadah, firman diberitakan dia pulang, nah kan gak nyaman tuh. Dulu saya, maaf ya ibu bapak, dulu kalau saya sedang kotbah, saya lagi ke kotbah terus orang tinggalin ruangan. Saya suka negative thinking loh, wah jangan-jangan ini orang tersinggung gitu ya. Oh jangan-jangan ini orang gak suka sama saya gitu. Oh sekarang saya punya pandangan lain. Sekarang kalau saya lihat kotbah, terus orang tinggalin, oh orang sakit ginjal, pasti sakit ginjal. Tinggalnya gak tahan duduk gitu. Mesti positive thinking. Mungkin saja dia kebelet mau ke kamar kecil, mungkin saja hapenya bunyi. Kita sepakat ya, ibadah berjalan, hapenya di silent ya, atau matikannya. Kecuali cuma Yesus yang telpon ya, baru angkat ya. Setuju? Mari kita hormati firman, oke. Kembali masalah tadi, apalagi ada lagi seorang ibu, kebanyakan memang jemaat kami itu orang susah, jadinya kebanyakan orang susah yang datang. Dia tuh udah lelah, kerjaan dia dari pagi sampai siang itu jual kue semprong. Ibu bapak tau kue semprong? Kue semprong bapak ibu tau ya, orang betawi ya. Kalau dimakan seperti makan beling gitu, tapi kurpuk manis sekali. Dia jual dari pagi sampai sore. Sore dia pergi ke gereja-gereja, tiap hari bisa 4-5 gereja dia pel. Terus kalau pendeta kasih uang sama dia, dia bilang, jangan pak pendeta, jangan saya sudah cari makan, saya sudah cukup dengan jual kue semprong ini. Dia bilang kan kalau ibu, mak kerja, mak itu gak usah, ini cara mak membalas cinta Tuhan. Mak gak bisa nyanyi, mak gak bisa kotba, mak gak bisa doa, mak gak bisa melahir ini, hanya bisa ngepel dan ngepel. Akhirnya setelah itu dia kelelahan. Ini cerita dari cucunya, cucunya pemain bas di gereja kami. Dia bilang, emak waktu meninggalnya hebat, lupa pendeta dia. Waktu itu dia tidur lelah di samping saya. Tiba-tiba dia melihat ke depan ada kereta. Seperti kereta Elia, rodanya dari api. Kudanya warna keemasan. Dan di belakang kereta itu, itu ada orang berjubah dengan sayap yang lebar sekali. Memanggil nama emak itu. Dia bilang kepada cucunya, man, emak lihat ke kereta tuh. Cucunya yang gak lihat. Cuma cucunya bilang, ah emak ini ngigo aja pikun. Masa mini stasiun kereta api disini? Emak lihat kereta, rodanya api. Tuh, nama emak dipanggil. Gak sakit, hanya hitungan menit kemudian meninggal. Dia jemput oleh kereta Elia. Itu lebih hebat lagi. Jadi penampakan, siapa dia? Cuma pengepel gereja. Dia jemput dengan cara yang spektakuler sekali. Ada banyak lagi penampakan-penampakan lain yang saya lihat. Terakhir saya masuk ke ruang ICU di rumah sakit. Kelapa gading, gereja. Kami ada satu kelapa gading. Cara satu jemaat bernama, pas amal ada waktu gak? Saya bilang, untuk apa? Doain nih. Seorang ibu klaim stroke, udah 4 hari gak sadar. Oh ya, saya doa. Saya kebetulan berjadar konseling ibu bapak. Bidah bangku kuliah, kita konseling. Kalau saya datang ke ruang ICU, saya gak selalu, gak selalu mendoakan untuk sembuh. Saya minta konfirmasi Tuhan. Jadi dalam perjalanan dari gereja ke rumah sakit itu gak terlalu jauh karena dekat lotemat terus rumah sakit di belakang itu. Sambil kita jalan, saya bertanya Tuhan apa yang mesti saya lakukan dalam doa nanti. Sampai di piduk gerbang rumah sakit, belum Tuhan kasih jawaban. Sampailah saya masuk ke lift, masuk ke ruang ICU, belum Tuhan kasih jawaban. Belum ada tanda tertentu. Waktu saya berdiri di pinggir, di pinggir tempat tidur itu, kita mulai menyembah seorang ibu yang umur 39, kalau gak salah. Dia pulang dari medikan, gak tahu masalah banyak, struk pecah pembuluh darah di batang otak, gak sadar 4 hari. Sekarang suami dan anaknya jadi jembat kita. Kemudian setelah saya tuntuk kepala, menyanyi, nah di sebelah saya ngomong, dia senggol saya pasang moyang, di sebelah bapak ada orang berjubah putih tuh. Sayapnya lebar sekali. Ya kebakan sayap di belakang bapak itu. Sayapnya itu malaikat Tuhan. Penjemput datang. Nah Tuhan kasih konfirmasi kepada saya. Saya gak perlu lagi berdentuk kesembuhannya. Karena penjemputnya sudah datang. Halo? Harus berhikmat. Jangan sesama hamba, hambanya Tuhan, dua-duanya kontras, berlawanan. Yang satu udah jemput, yang satu minta kesembuhan. Gak cocok, saudara. Betul gak? Coba saya tengking, kalau saya lakukan tengkingan. Dalam nama Yesus, ibu yang tidak sadarkan pecapu muda darah Tuhan, sembuhkan, muji Tuhan tadi-tadi. Malaikatnya bilang, ya ini kita gak kompak ya katanya. Gue datang jauh-jauh dari sorga, udah macet-macetan. Lu minta kesembuhan, ngapain gue datang kan begitu. Akhirnya saya berdoa beda. Tuhan, jika engkau telah datang, menjemput dan mengirim putusanmu, biarlah kendakmu yang jadi Tuhan. Sejahterahkan dia, lepaskan dia, ampuni dia. Nah di telinganya saya bacakan firman. Biasanya saya punya teknik sendiri. Kita belajar melayani ruang ICU. Kita kuliah, jadi kita punya cara sendiri. Bacakan firman, di telinganya naikkan. Cuma satu-satunya indera yang dapat dilakukan adalah telinga. Komunikasi udah gak jalan. Telinga bicara. Di telinga saya bacakan firman. Gak lama kemudian meninggal. Penjemput, ambilkan tugasnya. Saya kerjakan bagian saya, dia kerjakan bagian dia. Itu yang penting ibu bapak. Ketika, maaf ya, hari ini agak sedikit mencengkram dan sedikit khotbahnya serem nih. Terusin gak? Tahu gak saya pulang, gak paham masalah. Sedikit berbicarakan soal kematian supaya kita engeh, kita sadar. Kita di dunia ini gak lama. Tidak lama. Bahkan mungkin sisanya tidak terlalu lama lagi. Jadi, ketika peristiwa terjadi, yang paling penting, siapa yang jemput kita? Bagaimana jemputan itu datang? Nah, disitu barometernya, ketentuannya. Kita terpilih sukses atau tidak dalam hidup. Disitu ukurannya. Bukan berapa yang banyak datang. Bukan berapa banyak bunga datang yang dipajang. Bunga duka yang dipajang. Berapa banyak kendaraannya mengiring perjalanan kita ke liang lahat. Bukan itu. Tapi tanyakan nanti saat engkau di luang ICU. Siapa yang jemput engkau? Giam Loong. Tahu Giam Loong? Orang Tionghoa kenal dengan Giam Loong. Giam Loong itu cerita mitos, kalau menurut saya. Itu raja neraka. Atau malaikat Tuhan yang jemput anda. Kalau perlu pakai kereta Elia. Nah, itu mesti sewa loh. Itu sewa itu. Nah, hari ini saya coba membahaskan pembekalan. Pembekalan hidup. Jangan sampai kita lupa di tengah-tengah kesulitan hidup kita berjuang mencari nafkah. Mencukupkan kebutuhan hidup. Kita lupa membekali diri. Ketika Nabi Raff pulang dengan tangan kosong. Ayub berkata, aku lahir telanjang dan aku pulang telanjang. Kalau anda pakai jas, itu karena pelayan-pelayan Tuhan saja. Itu kita datang tangannya kosong. Nanti pulang juga tangan kosong. Sebagai mereka datang. Begitu kita akan pulang. Pemusiknya belum. Ntar aja deh ya. Udah tanggung turun. Baik, kita buka firman Allah. Mari saya ajak anda untuk membaca Masmur Fasal yang ketiga puluh sembilan. Masmur, tema firman hari ini adalah bekali hidupmu. Bekali hidupmu dengan harta abadi. Harta abadi. Bukan harta sementara. Bukan harta yang pendek. Tapi harta yang bisa kau bawa mati. Halo? Kira-kira maaf nih Ibu Bapak. Nanti, nanti kalau saya tanya saudara, Anda kalau mati masuk sorga neraka? Pasti jawabannya sorga. Betul? Padahal belum tentu ya. Belum masuk ya. Kadang sok yakin orang Kristen melihat gaya hidupnya sih belum tentu. Biasanya kan kalau orang bertobat kan kelihatan dari pertobatannya. Betul gak? Orang selamat. Buahnya kelihatan. Buah keselamatannya gak serampangan hidupnya. Nah, pertanyaan kedua adalah saya gak bisa raskelamatan itu Anda punya tanggung jawab masing-masing. Pertanyaan saya yang kedua ketika kau mati nanti kau bawa apa? Bapak Ibu bawa apa? Ringgit. Amin. Ringgit lagi turun nih selain rupiah. Mau bawa apa? Kita pulang nanti. Sebab itu pembekalan kita harus berharta. Bernilai abadi. Pikirkan apa yang bernilai abadi. Pikirkan dari sekarang apakah saya sudah cukup membekali diri. Kalau Tuhan panggil besok, kalau Tuhan panggil bulan depan, kalau Tuhan panggil tahun depan. Cukupkah kita membekali diri? Kalau saya ditanya orang Pak Sambal kerjanya apa? Emang kelihatannya apa? Oh, Pak Sambal kayak bintang filmnya gitu. Dia pikir saya artis. Saya bilang, oh, saya pekerja, saya pengusaha real estate. yaitu menjual rumah di sorga. Memindahkan orang dari neraka ke sorga. Itu tugas saya. Saya beritahukan jalannya. Nah ini saya sedang berjuang dengan teman-teman reuni dari SMA Negeri 2 nih. Semalam jumpa. Nanti tanggal 7 jumpa lagi saya. Ambil kesempatan untuk menginjil. Saya beritakan tentang kabar keselamatan ini. Ini pembekalan diri juga. Baik. Mari kita buka firman. Dalam Masmur tadi. Masmur 39 ayat 5 sampai yang ke 7 firmanya. Sambil ibu bapak membuka Alkitab. Coba lihat, konfirmasikan dengan ayat ini. Mungkin saya salah tulis atau Anda salah baca. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku supaya aku mengetahui betapa fananya aku ini. Sungguh hanya beberapa telepap saja kau tentukan umurku Tuhan. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang kosong, yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesiasiaan. Selanya gak usah dibaca. Sela itu ngambil nafas kalau membaca Alkitab. Atau stop istirahat sebentar gitu ya. Manusia hanyalah bayangan yang berlalu. Manusia hanya meributkan yang sia-sia dan menimbun. Tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Ini ditulis oleh siapa Ibu Bapak? Ditulis oleh siapa? Kok tahu? Daud? 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 Kalau membaca Alkitab gini Ibu Bapak. Kebetulan saya pernah beberapa kali ke Israel. Anda mungkin pernah ke Kumran. Alkitab itu awalnya gak begini. Ini kan ada pasal, ada ayat. Sudah di-editor. Tapi sebetulnya kayak seperti koran. Ditulis di kulit binatang. Di setelah di perkamen. Ditulis oleh orang-orang yang sudah dikentukan Tuhan. Tulis. Kemudian disalin oleh orang-orang selot. Kalau gak salah. Tulis. Salah satunya di Kumran. Nah itu gak ada pasal, gak ada ayat. Jadi kalau Anda ingin mengetahui siapa penulisnya, mesti kadang-kadang mundur membacanya. Ke beberapa pasal. Kita gak bisa langsung temukan di atasnya. Mundur ke belakang. Atau maju ke belakang. Biasa kita temukan si penulisnya. Nah kalau Anda mundur dalam Masmur fasal 39. Terus mundur. Ternyata penulisnya ini Daud. Daud seorang raja dari seorang gembala pekerjaan yang sangat rendah. Sampai Tuhan angkat naik menjadi raja. Pengalamannya segudang. Dari pengalaman itu dia menuliskan beberapa kalimat hikmat ini. Dari orang yang terbuang gak diperhitungkan. Sampai orang dipuja begitu rupa. Lalu dia berkata Tuhan. Beritahukanlah kepada aku kapan ajalku. Ajal itu habis bapak. Kapan aku mati. Kalau bahasa Indonesia yang sederhana. Kapan aku mati ya Tuhan. Dan berapa lagi sisa umurku Tuhan. Tiap kali orang ulang tahun. Saya gak. Bukan saya tanya berapa umurnya. Saya suka bercanda. Berapa lagi sih sisanya. Dimana kalau ulang tahun di warta saya selalu ada. Saya telpon sama ulang tahun ya. Ini yang keberapa. Oh pak 48. Oh ya yang kedua sisanya berapa ya. Supaya disadarkan juga. Kita tuh menunggu sisa. Amin. Kita menunggu sisa sebetulnya. Ulang tahun bukan tambah panjang. Walaupun nyanyinya panjang umurnya. Sebetulnya sedikit sisanya. Berapa lagi sisa umurku Tuhan. Supaya. Dia punya tujuan. Kalau aku diberitahu kapan ajalku. Dan berapa batas umurku. Aku jadi tahu betapa fananya aku ini. Aku gak abadi. Gak selama-lamanya berada di atas. Gak selamanya populer. Sungguh. Hanya beberapa telepap. Kalau kita main humpimpa dengan anak kecil. Ibu bapak putih dan hitam. Biasanya kita yang menang. Karena kita pandai sekali. Kita membalik lapak tangan. Sepandai itu. Tuhan menutup usia kita. Hari ini ada. Dia tep. Besok kena serangan jantung. Selesai. Juga gak bisa buat apa-apa lagi. Maaf. Ada banyak kawan sudah pulang. Kalau kita ketemu reuni. Ini udah meninggal. Ini meninggal. Ah guru-guru saya apa lagi. Tinggal satu lagi. Guru seni lukis aja tuh. Biasanya orang berseni panjang umurnya. Amin. Kalau seni kan suka nyanyi. Jadi banyak orang yang mikir gitu. Biasanya cepat. Ibu bapak kakasih. Beberapa telepap saja kau tentukan umurku Tuhan. Secepat itu kita main dengan anak kecil. Membalikkan pelapak tangan. Secepat itu Tuhan bisa balikkan. Teman main saya dulu di Mangga Dua. Sudara-sudera Jat. Dia meninggal belum lama ini. Kemudian istrinya menyusul meninggal. Cuma karena dia tidur malam hari. Terus dia rasa sak-sak di dada. Sakit sekali. Kemudian langsung pingsan. Bahwa rumah sakit meninggal. Struk pecah pemudu darahnya. Kakaknya juga meninggal di depan mal. Gak diketahui orang. Juga struk juga. Istrinya meninggal karena kanker yang sekian lama. Cepat sekali. Selitik dengan saya sudah pada pulang. Banyak yang sudah pulang. Siapa yang nyana? Siapa yang sangka? Sungguh hanya beberapa telepap ketentukan umurku. Hidupku seperti kosong. Manusia katanya. Lihat ya. Hanya mengejar yang sia-sia. Menimbun harta benda. Tapi kalau mati gak tau siapa yang merauknya. Siapa yang menikmatinya. Bob Sadino pernah diwawancara. Saya di antifing. Saya sempat dengar itu kurang lebih ada. 11-12 tahun yang lalu. Beliau pernah berkata beberapa kalimat yang saya ingat. Dulu saya susah. Sehari saya makan tiga kali. Sekarang saya kaya. Sehari berapa kali makannya? Tiga kali juga. Jadi sisa hartaku yang banyak. Gak bisa kubawa. Berhikmat juga ya. Kata-katanya. Dulu aku kemiskin. Makan tiga kali. Sekarang aku kaya. Gak juga makan tiga kali. Gak lebih juga. Saya gak bilang gak boleh kaya. Tapi tanyakan nanti. Siapa yang menikmatinya. Maksud saya jangan sampai kita lupa. Sementara mengejar yang fana. Kita lupa menimbun yang abadi. Saya pendeta modern. Ibu bapak jangan khawatir. Saya juga hasil pendidikan modern. Hidup ini perlu seimbang. Hidup ini perlu seimbang. Apa saya seimbang bagus. Mobil rodanya empat. Jangan tiga. Itu bemo saudara. Gampang jatuh. Kayak mobilnya Mr. Bean. Roda depan satu. Belakang dua gak seimbang. Dua-dua rodanya supaya seimbang. Gerobak kiri dan kanan supaya seimbang. Hidup juga harus seimbang. Sambing anda mengejar harta sementara. Bekali dirimu. Kejar dirimu harta yang abadi. Supaya kau tidak menyesal nanti di ujung dari hidupmu. Daud memohon. Tuhan tolong beritahu aku. Kapan ajalku. Kapan waktu tiba aku. Saya tanya anda. Kalau anda seperti Daud. Seperti Daud. Lalu bertanya. Kemudian Tuhan jawab. Tuhan kapan ya kira-kira saya mati. Saya sering tanya loh Ibu Bapak. Saya sering tanya. Kalau sering tanya bukan berarti mencepat mati. Bukan. Ya pengen tahu ya siapa tahu. Tuhan kasih tahu gitu ya. Kalau malam. Tuhan kira-kira berapa lama lagi saya melayani ya. Udah 35 sampai 36 tahun nih. Bentar lagi kan tahun 2016 36 tahun Tuhan. Berapa lama lagi ya saya dapat kesempatan melayani Tuhan. Berapa lama lagi ya saya bisa mendampingi istri dan anak-anak saya. Berapa lama lagi saya jadi gembala buat jemaat Tuhan. Ya Tuhan sih masih diem sekarang. Andaikan Tuhan tanya. Saya kasih pilihan kepada saudara. Saudara mau dapat jawabannya atau tidak. Contoh mamanya. Tuhan kapan ya kira-kira saya mati. Lalu Tuhan kasih tahu tanggalnya, bulannya, kejadiannya. Ya kejadiannya kalau perlu kejadiannya. Dengan cara apa kau mati. Tahun berapa. Atau yang kedua. Tidak usah lah Tuhan. Biar nanti tiba-tiba mendadak aja. Nah surah pilih yang mana. Sudah paham kalimat saya. Oke siapa yang mau yang pertama. Mau diberitahu Tuhan. Angkat tangan. Satu. Dua. Dari sekian banyak ada dua yang putus asa. Dua. Bapak yang dua angkat tangan itu. Kenapa mau diberitahu. Mau diputus asa. Jual batu giyok. Akik gak laku. Susah hidup ya Pak. Apa alasannya Pak. Kenapa mau diberitahu. Oke kalau gitu yang kedua. Sisa yang kedua ya. Gak dijawab. Biasanya begitu. Kalau orang udah mau minta pulang gitu ya. Diam. Bawaannya diem aja tuh dia. Ditanya pun gak jawab. Sekarang yang kedua. Tidak mau diberitahu ya. Tiba-tiba mati aja. Kena serangan jantung. Macam-macam ya. Tanda kutip. Siapa yang tidak mau diberitahu. Angkat tangan. Satu. Dua. Tiga. Terus yang lain. Sisanya. Mati gak hidup. Enggak dong ya. Kita pasti mati. Cuma memang caranya berbeda. Waktunya berbeda. Ibu bapak. Kalau anda tanya balik sama saya. Biar fair. Masa malah gimana? Oh saya ingin diberitahu. Jujur saja. Saya ingin diberitahu. Saya akan tanya. Tuhan tolong beritahu kapan saya meninggal. Koma. Tapi jangan cepat-cepat ya Tuhan. Saya bilang begitu. Nah lu salah sendiri. Kenapa gak anda beri jawaban? Cepat. Dibalas lagi sama malaikat. Kenapa gak mau cepat-cepat Samuel? Nah karena proyek saya masih banyak. Saya punya target tiap tahun harus buka cabang gereja satu. Saya di gereja bikin pemuritan. Kebetulan S3 saya. Gelar doktor saya. Saya ambil. Dengan disertasi adalah. Pemberdayaan. Dan pendewasaan jemaat. Jadi saya bikin rumusan. Dari jemaat biasa yang gak ngerti apa-apa. Diajar dua tahun setengah. Kemudian jadi pemimpin. Nah pemimpin ini bisa buka gereja baru satu. Sehingga amanat agung Tuhan. Pergilah dirikan semua bangsa mereka itu terkenapi. Tadi saya sering dengan beberapa teman. Dia bilang Tuhan kenapa sih gak bikin pertobatan massal ya. Kalau lihat agama lain. Waduh makin hebat loh. Jujur aja kita lihat agama seberang. Aduh. Islamnya hebat. Buddha juga hebat. Hebat sekali. Hindu juga baru ke pulang saya dari Bali. Wah hebat banget. Sekarang orang-orang Chinese bisa bangun masjid besar-besar. Di Sunter ada lihat itu masjid. Saya gak melihat lagi gereja bangun masjid besar. Saya lihat masjid di Cinere dengan adanya Ramadan begitu ditayangkan. Mantap-mantap. 22 triliun. Itu masjid di Cinere. Kubahnya emas semua. Belum saya lihat gereja sehebat itu. Diancol. Wihara. Bosar sekali. Dipik. Lebih besar lagi. Gereja mana yang besar. Sekarang melempem. Gereja merosot. Apa yang kita bisa buat? Katanya Yesus satu-satunya judul selamat. Tanpa dia semua binasa. Nah kadang saya berpikir kok begini ya? Kok gak kontras ya? Enggak sesuai ya? Kok kontras? Satu pihak dia alai maha kuasa. Satu-satunya judul selamat. Kenapa justru kepercayaan yang berkembang begitu lupa? Kenapa Tuhan gak jatuh belas kesian pada mereka yang akan binasa? Maka itu saya buat pemuritan. Saya bikin buku. Saya sebut dengan BUM. Belajar untuk melayani. Belajar akhir melayani. You gak mau buka cabang. Gak buka transplanting. Ayo bantu gereja sendiri. Terus bikin begitu. Itu proyek pertama. Proyek kedua itu bangun gereja. Saya sudah kirim surat ke Pak Ahok dua kali. Tapi belum ada tanggapan. Supaya diizinkan membangun Fasos, Fasum di Sitra 3. Tapi gak dapat tanggapan. Susah. Kita izin gereja setengah mati. Saya sudah berjuang 16 tahun yang lalu. Nggak dapat satu surat pun. Susah setengah mati. Anda sudah tahu dari rasanya umum. Bukan pas susah. Akhir kita buka di ruko-ruko. Kita buka di mall-mall. Ya mau gak mau. Gak jalan lain. Susah sekali. Itu proyek kita. Jadi kalau proyek ini belum selesai. Jangan panggil saya ada untuk Tuhan. Kecuali yang nganggur-nganggur-nganggur. Amin. Nah itu boleh cepat dipanggil pulang. Kok gak ada amin? Ngapain lama-lama di bumi. Semua naik. Ekonomi turun. Cuma batu akik. Menggiok aja. Hidup lama-lama. Susah hidup. Mau lama-lama mau apa lagi. Kerja enggak. Ladang Tuhan kosong. Kerjaan Allah enggak diperlebar. Itu kan. Buat apa kita hidup? Kalau Tuhan panggil saya bilang tolong beritahu Tuhan. Tapi jangan terlalu cepat ya Tuhan. Saya ingin masuk dalam proyek Tuhan. Saya ingin masuk dalam pelayanan Tuhan lebih jauh. Kadang-kadang kita tanya. Cara yang mati gimana sih? Eh cara mati gak pusing. Banyak orang Kristen suka salah. Salam nafsi. Kalau cara matinya yang bagus begini, begini, begini gitu. Sekarang konsepnya suka salah. Waduh kalau pendeta mati kecelakaan. Itu gak bagus tuh. Dibunuh orang gak bagus tuh. Nah rasul-rasul dibunuh semua more. Orang yang mati sahih di Isis, Timur Tengah itu. Banyak yang dibunuh anak-anak Tuhan di sana. Yesus sendiri dibunuh orang. Cara mati yang baik gimana? Ibu Bapak. Menurut saudara Ibu Bapak gimana cara mati yang baik? Yang rohani gimana? Nelen alkitab, nyangkut di tenggorokan. Ya susah nafas. Rohani banget matinya ya. Kocelakaan gak bagus, dibunuh orang gak bagus. Mati kena kanker gak bagus. Saya beritahu sebagai rumusan. Cara mati semua halal di mata Tuhan. Asal Tuhan izinkan. Yang paling penting bukan bagaimana dia mati. Tapi yang paling penting sesudah mati dia pergi kemana. Itu penting. Saya ulang lagi. Cara mati gak penting. Banyak Tuhan isya izinkan. Tapi setelah mati, Anda pergi kemana itu jauh lebih penting. Misteri mati itu. Mati itu misteri. Bisa saudara duluan. Atau saya belakangan. Saya ulang lagi biar Anda komplit dengarnya. Karena kematian misteri. Bisa saudara duluan. Saya belakangan. Atau saya belakangan saudara duluan. Maksudnya apa sih? Ya kalau saya duluan. Maaf ini gembala lagi gak datang nih ya. Ada wakil gembalanya. Nah kalau saya gak datang juga. Keburu dipanggil Tuhan yang kuat bas siapa? Jadi saya masih diperlukan Tuhan. Biasanya yang diperlukan Tuhan masih belakangan. Amin. Maaf ya Ibu Bapak. Sebetulnya siapapun Anda. Bagaimanapun karena Anda. Saudara dan saya itu di mata Tuhan sama. Semua sama. Saudara dan saya itu berbaris. Di mata Tuhan itu berbaris. Di depan barisan kita itu liang kubur. Kalau saya kasih ilustrasi gitu. Satu persatu akan turun. Jadi sadar atau tidak sadar Anda sementara duduk ibadah ini. Entara pulang kerja. Atau buat ini buat itu proyek. Sesungguhnya di mata Tuhan semua sama. Serepot-repotnya apa Anda sama sedang berbaris menanti panggilan Tuhan. Satu persatukan turun. Setuju? Saudara baris di depan. Saya di belakang. Satu persatu turun. Di tangan Tuhan ada nama saudara. Dia pegang nama saudara. Ketika dia panggil Anda gak bisa mengelak. Dipanggil. Ciong pulang. Tuhan tunggu dulu ya. Gak bisa. Udah beriku kesempatan. Sudah ku beri kesempatan. Silahkan pulang. Jadi di tangan Tuhan ada absen. Untung dia panggil saudara tidak menurut abjad. Kalau menurut abjad yang kena pasti dua suku. Tionghoa dan Arab. Akyong, Aleong, Acyong, Ahwa, Abdul, Ahmad. Baru sudah itu B. Beni itu ya. Cen-cen terus. Dedi gitu. Tuhan panggil Acak. Ingat Acak? Bisa saudara duluan saya. Ingat tuh rumusannya. Saya belakangan. Kita sedang antri ya. Sementara kita sedang antri. Satu persatu akan turun. Nanti juga gilirannya saya. Saya sadar banget. Saya sadar banget. Banyak teman-teman. Saya sudah pulang. Saya punya dua pendeta meninggal di Mimbar. Satu teman SMA. Teman SMA. Barunya besar. Dulu sempat kurus. Eh besar lagi. Nasarangan jantung. Sebulan dirawat. Terus kemudian sembuh. Langsung disuruh kotbah. Dua kali kotbah. Jam delapan dan sepuluh. Di Karawaci. Kotbah jam delapan oke. Israhat. Makan. Kayak tadi tuh. Siomai. Ditawarin bubur. Saya pilih siomai aja udah tuh. Udah makan selesai. Kotbah kedua mulai. Baru sepuluh menit di Mimbar. Langsung ambruk. Sayangnya jemaat dan para pengurus yang memuji-muji mati di Mimbar. Dia bilang hebatnya gembala kita mati di Mimbar. Dalam kacamata saya salah. Mati di Mimbar gak hebat. Itu mati kecapean. Halo. Enggak bisa jaga diri ibu bapak. Enggak bagus mati di Mimbar. Jadi yang bagus dimana? Di restoran. Abis makan gak bayar. Yang punya restoran tutup kalau begitu. Mati di Mimbar gak bagus. Dibanding mati di tempat itu di rumah sakit. Enggak juga lebih baik. Jangan bilang loh rohani sekali mati di Mimbar. Justru menurut saya kurang berhikmat. Baru pulang dari rumah sakit. Kena serangan jantung. Jangan suruh kotbah lagi dua kali. Wah. Ini sekali kotbah ini kuras tenangkanya besar ibu bapak. Sudara denger saya kotbah begini. Karena saya pengalaman. Tapi buat orang yang baru petang balik kotbah begini. Bisa keringat dingin ibu bapak. Menguras energi banyak. Pernah bicara di depan orang banyak. Apalagi sekarang dilepas konsep begitu. Gak gampang menguras energi. Bayangkan orang baru pulih dari jantung. Kotbah dua kali. Sampai ada orang bikin perbandingan. Kotbah sekali itu harus memikul beban 100 kilo. Karung. Beras itu. Berannya begitu rupa. Energi banyak keluar. Konsen ini. Abis ini kita ngomong ini. Abis ini ngomong ini gitu. Walaupun kita sedikit melawak. Menghumor supaya lebih segar. Tapi gak boleh lari dari topik pembicaraan kita. Itu butuh energi ibu bapak. Mati dia. Saya bilang yang salah kalian. Kalian bikin pendek umur gembalamu. Amin. Yuk kasih dia kotbah dua kali. Itu enil besar sekali. Dan tahan jantungnya. Langsung antar. Saya bilang jangan puji. Yuk gak berhikmat. Yuk bikin pendek umur gembalamu. Kalau dia baru bayi sakit. Sudah istirahat aja. Kan digaji pak. Ya jangan kotbah dulu lah. Biar gaji kosong. Gak apa-apa lah. Kan gembala. Begitu ya. Tunggu sudah pulih sekali. Baru yuk kasih kotbah. Jangan langsung dua. Satu sudah berat. Bikin kotbah aja sudah berat. Tadi ada yang tanya saya. Pak abis kotbah boleh gak tahu di Youtube. Silahkan. Ada pendeta yang gak mau pak. Kenapa? Kan bikin kotbah susah. Nanti ditiru orang. Nah buat saya lain lagi berpikir ini. Biar kotbah saya didengar banyak orang. Di Youtube banyak kotbah saya ibu bapak. Dari nafiri Allah direkam. Lalu masuk Youtube. Silahkan biar orang diberkati. Udah puluhan ribu kotbah saya didengar orang. Saya bersyukur kalau memang bisa jadi berkat. Ibu bapak kakasih. Jadi mati di mirror gak baik. Menurut saya. Terserah Tuhan. Bukan lebih baik dimimbar. Mestinya gembalamu masih hidup seperti saya. Gitu. Nah kadang-kadang yang bikin pendek umur. Bukan ya jemaat begini. Jemaat ngerong-rong juga bikin gembala mati muda. Amin. Iya sama. Pekerja-pekerja ngerong-rong gembala juga bikin mati muda. Sekali lagi. Pada umumnya semua antri di mata Tuhan. Kita berbaris menunggu panggilan Tuhan. Menjadi pertanyaan. Siapkah ketika dia memanggil kita pulang. Tadi sudah saya bahas ini. Apapun siapapun kita. Kita sedang berbaris menunggu waktu akhir panggilan itu. Kita gak bisa mengalak. Tuhan manggil kita sesuai dengan kekuasaan dan kebijakannya. Tuhan. Satu kali saya mengubur jemaat. Kalau jemaat itu dekat sekali dengan saya, saya gak langsung pulang. Saya temani dia sampai selesai. Biasanya setelah kubur, lalu keluarga pergi ke kantor pemakaman. Di situ pesen batu nisan. Pesen bombainya, pesen rumputnya, lalu mulai bicara soal pajak, pengurusan seterusnya. Saya temani saja. Temani, sementara temani saya itu pergi ke kuburan ibu bapak. Lihat, lihat kuburan. Ada yang foto, ada yang tidak. Ini masih muda ya meninggal. Tahu dari mana muda? Selisihkan. Antara tanggal lahir dengan tanggal wafat. Kita tahu berapa umurnya. Nah rata-rata yang saya temukan di kuburan. Saya sudah keliling kuburan dari mulai kerawang sampai seluruh Jakarta sudah saya datangi. Sama kayak mal yang kita datangi. Amin. Rata-rata umurnya 17, 28, 31. Di atas 50 itu jarang sekali. Jarang sekali. Apalagi manusia Jakarta. Di bawah 50-an. Di bawah 50-an begitu. Surat kabar pernah menuliskan manusia Jakarta. Umurnya di bawah 50-an rata-rata. Ya mungkin ada yang 80-an, paling 1-2 orang begitu. Tapi manusia daerah itu lebih panjang umur. Mungkin karena gaya hidup, makanan, suasana, tingkat stress dan seterusnya ya. Membuat orang lebih panjang umurnya. Tadi pagi saya sudah berkata, panjang umur bukan cuma di tangan Tuhan. Tapi di tangan kita juga. Gaya hidup kita, makanan kita, olahraga kita dan semacam-macam bisa membuat kita lebih panjang umur. Waktu saya lihat ke kuburan, saya memperhatikan itu batu nisan. Ibu bapak tahu batu nisan ya? Kayak begini sekarang modelnya ya. Sekarang kuburan dibikin kayak taman. Dulu kuburan kesannya serem. Saya dulu tinggal di Mangga 2, 25 tahun. Ibu bapak tahu Mangga 2. Sekarang jadi TC Mangga 2. Dulu waduh, saya lihat makhluk halus dua kali. Ya saya gak tahu itu wanita pria, rambutnya panjang ke depan dengan tangan, tangan pakaian putih panjang. Saya lihat langsung di antara saya cuma 2-3 meter gitu. Pernah lihat. Karena banyak yang penampakan itu. Karena itu dari kuburan semua Mangga 2, sering kali banyak penampakan. Nah dulu kuburan serem. Sekarang dibikin bagus. Supaya kesannya tidak seram. Orang bisa lewat dengan tenang. Dulu kalau lewat takut orang. Orang Kristen juga suka gitu. Pulang dari gereja masih pegang alkitab. Salibnya sini gue deh lewat kuburan. Lumpang-lumpang anak babi mau lewat. Kebetulnya yang lewat juga gemuk pak. Persis. Punya mitos sendiri, punya slogan sendiri. Ibu bapak kekasih. Jadi melihat batu nisan itu saya mulai melihat. Dari di batu nisan. Batu nisan tulisannya apa ibu bapak? Di atas batu nisan tulisannya apa? Rip, rip ya. Rest in peace. Itu menandakan iman orang yang meninggal. Kalau mati itu istirahat di dalam. Kedamaian. Gitu ya. Itu iman kita. Istirahat dalam kedamaian. Terus di atasnya, di bawahnya lagi. Nama. Ya mesti sering hafal. Ya oke. Nama. Terus tanggal lahir. Terus hobi. Terus. Gak ada hobi di diari. Bukan batu nisan. Nama, tanggal lahir. Terus biasanya. Kalau orang-orang Tiongho suka ada susunan keluarga. Tapi orang Kristen modern sekarang gak langsung ayat Alkitab ditulis. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini Pak Ahok yang gini. Apa lagi ya. Banyak lagi kalimat-kalimatnya. Aku oleh jalan kebenaran kehidupan tak seorang pun sampai kepada bapak. Kalau tidak melalui aku. Nah itu ditulis. Dipesankan di batu nisan. Satu kali saya lihat batu nisan gak ada tulisan seperti itu. Saya temukan tiga kalimat di batu nisan itu. Sampai sekarang saya hafal. Dan saya bagikan buat saudara karena kalimat ini memberkati. Di batu nisan tertulis ini ibu bapak. Kalimat yang pertama. Apa yang kucari tak pernah kutemukan. Apa yang kucari tak pernah kutemukan. Mungkin sepenulis ini. Yang meninggal ini memberikan pesan. Aku telah cari-cari apa arti hidup. Apa tujuan hidup. Di luar Yesus tak pernah kutemukan. Lalu yang kedua. Apa yang kukumpulkan tak bisa kubawa. Jauh kumpulkan. Orang ini mungkin pengusaha. Kumpulkan harta. Mati ditinggal semua. Saya sudah kubur ratusan orang jemaat. Gak pernah ada orang dikubur sama mobilnya. Gak ada orang dikubur dengan rukonya. Lobang kubur yang begitu besar kali butuh. Yang ketiga. Apa yang kuberikan bagi Tuhan. Itu yang kubawa pulang. Nah di tengah perjalanan hidup dia bertobat. Dia mengerti makna dan tujuan hidupnya. Dia serahkan bagi Tuhan. Dari hartanya sampai hidupnya. Dia bilang Tuhan aku hambamu. Pakai sesuai dengan keinginanmu Tuhan. Ini batu nisan ini. Tulisan ini lalu saya hafal. Sekarang saya taruh di depan gereja. Di Kelapa Gading. Kita ada ruko. Saya taruh di situ. Tulis dirajut sama benang. Supaya jemaat tiap kali masuk ke situ membaca. Agar kita sadar. Bahwa apa yang kita kumpulkan. Tak bisa kita bawa pulang. Tapi yang kita berikan bagi Tuhan. Itu justru yang kita jadikan bekal pulang. Kedalam kebakaan. Ibu Bapak mau ditulis silahkan. Ya siapa tau ada gunanya buat batu nisan saudara. Daripada cari agak susah. Satu kali pernah. Sungguh ini saya ngomong sungguhnya. Ada beberapa pendeta dekat dengan saya. Jemaatnya meninggal. Mungkin pendeta ini karena pengusaha juga. Jadi pendeta pengusaha. Dia tanya sama jemaat. Dia bilang Pak Pendeta. Ini keluarga meninggal. Orang Tuhan kan sering minta dikubur. Pagi-pagi itu jam 2, jam 3 berangkat. Sebelum matahari turun. Nah jemaatnya. Pak Pendeta ayatnya apa di batu nisan? Nah dia bingung. Karena jarang baca Alkitab. Ya repot sama usaha. Dia telepon saya. Nah saya lagi tidur jam 4 pagi kan belum bangun. Dia telepon. Saya lihat nama pendeta. Saya gak angkat. Gak enak. Ya saya angkat. Ada apa ya? Saya bilang. Pak. Ini nih maaf Pak Samuel. Bangun Pak Samuel. Kita lagi mau bawa mayat nih. Jemaat saya mau bawa ke kubur. Apa hubungan dengan saya? Yang mau minta ayatnya. Dimana yang bagus ya bawa batu nisan? Tuh. Nyusahin kan. Nah dari sekarang siapkan. Catat aja ini. Mungkin ada gunanya batu nisan. Dan kalau perlu batu nisannya samain semua aja. Sebab nanti ada gunanya ke depan. Kalau orang mau berjiarah ke kuburan kita. Nah ini yang sama aja tuh. Kan sama. Ini jemaat MNC semua ini. Ini sama tuh batu nisannya. Gitu kan gampang. Sebab lama-lama kuburan kan makin luas. Susah nyari aja ibu bapak. Kan merata. Kecuali anda punya tanda-tanda khusus. Nah untuk itu ini salah satu ciri. Setuju? Setuju bapak ibu. Anda ini tabu. Padahal ini kenyataan. Hidup ini sekali. Hidup ini sekali. Tidak yang terulang. Karena hidup sekali. Perlu pembekalan serius. Maaf kalau saya bicara begini. Supaya gak terlalu seram. Saya kasih humor sedikit. Memang sengaja saya buat begini. Supaya anda gak terlalu tegang. Tapi saya ingin ingatkan. Ini yang serius. Sekali kita hidup. Tidak yang terulang. Kalau saya pergi ke mall. Ini lagi mau menjalin Ramadan ya. Aduh lagunya bagus-bagus loh. Dari dunia Islam tuh bagus-bagus. Mereka ingatkan kita. Ingatkan kita. Hidup ini sekali. Apa yang kau cari. Saya dalam hati saya. Aduh orang Islam begitu. Sadar ya. Insak banget ya. Hidupnya sekali. Dia terus tinggungkan. Dari nyanyi-nyanyi bimbo. Sampai lagu lagu baru itu. Penyanyi-penyanyi yang biasa. Udah munculkan lagu-lagu itu. Saya gak membicarak soal motivasi. Tapi saya ingin membahas. Mereka menyampaikan pesan kepada umatnya. Bahwa hidup ini sekali. Kalau hidup ini sekali gimana? Saya sering ke Surabaya. Saya pernah terjumpa dengan kakaknya Pak Hari yang punya sekolah di sana. Kita sempat bicara Natal di sana. Beliau ngobrol. Itu udah lama Pak. Udah 12 tahun lalu Pak. Saya sering ke Surabaya. Kama Warsarun. Betani. Happy Family. Banyak lah di Surabaya. Nah kalau saya ke Surabaya. Saya suka minta bantuan istri. Tolong dong bantu saya. Saya tulis supaya gak ada yang ketinggalan. Satu-satu persatu. Dari jas, sepatu, bahan kotba. Saya tanya kotbanya apa aja. Pemuda. Oke saya siapkan bahan pemuda. Kom ibu. Semua minta saya susun begitu Pak. Jangan sampai ketinggalan. Setelah itu saya bilang tolong masukin ya. Saya kasih cantangnya sudah masukin oleh istri. Masukin ke koper. Selesai. Sudah kasih cantang. Tutup. Besok kita bawa. Ini pembekalan. Supaya nanti sampai di kota tertentu. Gak ada yang tertinggal. Semua sudah dibekali dalam koper. Satu kali saya kehilangan. Kena pakaian putih saya. Kena itu minyak bergabung di Pasar Garuda. Minyak dari orang naik haji ya. Pulang mungkin minyak tumpah ke meja saya puning. Komplen ke Garuda. Gak bisa dipakai buat perjamuan. Nah saya masih punya waktu dua jam. Saya langsung ke tujuan Plaza. Lalu beli ke meja putih di sana. Masih bisa ketika kehilangan sesuatu. Karena di kota yang hampir sama. Tapi kalau saudara. Saudara loh saya enggak ya. Kalau saudara. Jadi batuk saya. Kalau saudara pulang ke sana. Tuhan setiakan one way ticket. Cuma satu tiket. Pergi dan tak kembali lagi. Sekali jalan Tuhan kasih dan dia gak kasih kesempatan balik. Sebab itu. Sebab itu. Kalau saya pergi Jakarta, Surabaya. Saya beli pasti PP. Gereja setebut yang pasti beliin tiket. Gereja tersebut yang disiapkan saya hotel. Dia sudah siapkan. Pak Anis Samuel ya. Pergi hari Sabtu ya. Pulang Senin ya. Udah dikasih tau jamnya. PP. Supaya saya bisa balik kembali. Tapi kalau anda pergi ke seberang sana. Tuhan kasih cuma one ticket. Sekali jalan dan gak kembali lagi. Jangan sampai perjalanan anda merupakan penyesalan. Jangan sampai kepulangan Sudara bukan menjadi kesuka citaan. Tapi penyesalan. Karena selama hidup kita gak pernah bekali dengan bekal yang cukup. Ketika anda pulang ke seberang sana. Pertanyaannya. Anda siap? Ini kita bicara bukan cuma mati dan masuk sorga saja. Tapi apa yang kau bawa pulang nanti. Saya berharap. Saya berharap dengan kotbah saya ini. Besok-besok anda tambahkan bekal lagi. Bekal lagi. Bekal lagi. Sampai satu saat nanti ketika malekat datang. Ketika malekat datang. Oh tempat saya ya. Aduh puji Tuhan. Tos pak malekat. Saya siap. Apa mau berangkat sekarang? Minggu depan, bulan depan. Saya siap. Halo? Sebab itu Daud berkata dengan bijak. Tolong beritahu aku kapan aku mati. Supaya aku bisa mempersiapkan diri. Begitu rupa. Setuju Bapak Ibu? Mari kita turun kepala. Kita berdoa. Terima kasih.